Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno Audio Oke pada siang kali ini saya akan mereview sebuah power murah meriah ya di power ini bisa dikatakan ya power kelas rumahan ya lor ya karena dia cuman pakai lima ampere tapi lima ampere murni ya ini saya akan mereview eh berapa harga power kelas rumahan ini oke langsung saja saya review ya saya mulai dari harga box nih harga boxnya seperti ini nih penampakan depan dan ini penampakan dari belakang tampak belakang seperti ini lor ya Oke untuk box memang ini eh tipis banyak tapi masih lumayan Oke untuk harga box saya beli dengan harga Rp110.000 ya saya ulangi harga box Rp110.000 Oke selanjutnya harga PSU 1 unit PSU trafo plus elko ini agak mahal ya sekitar 650-an 1 unit PSU ini kalau ada yang tanya Mas kenapa mahal Oke saya rinci trafonya aja sekarang hampir 400 ya kalau nggak salah 300 ya 350-an mungkin ya untuk trafonya lalu elko elko saya menggunakan merek Vendora 10.000 mikro 100 volt ini perbicinya dengan estimasi perkiraan ya estimasi harga perbicinya Rp50.000 ya untuk kiprok saya menggunakan 35 ampere karena adanya itu ya jadi tuh rincian PSU nya ya lalu untuk selanjutnya harga driver lengkap hedging dan semua ini ya satu satu set ini driver plus final plus hedging Rp370.000 untuk driver saya menggunakan OCL balap Mini OCL balap Mini ya seperti ini ya untuk review powernya sudah ada di video sebelumnya video saya sebelumnya ya Oke saya kita lanjutkan untuk aksesoris box aksesoris box ya ini ini knop untuk volume lalu RCA terus ini speaker ya untuk speaker cek speaker lalu di sini ada fuse dan soket AC lalu kipas plus grillnya tuh kira-kira Rp50.000 loh ya Rp50.000 jadi total keseluruhan satu unit power ini satu juta Rp180.000 tuh kalau kita rakit sendiri ya Ler ya satu juta Rp180.000 kalau kita merakitkan ya paling kalau di sini Rp200.000 lah Rp200.000 lah untuk jasa perakitan beda power beda box beda jasa perakitan ya Oke jadi totalnya sekitar Rp1.380.000 atau kita bulatkan Rp1.400.000 ya Ler ya Oke mas kok masih mahal nah ini kalau masih tanya mahal ya silahkan belanja sendiri diraget sendiri ya Nah seperti itu bisa dikurangi masa bisa dikurangi kalau kita memakai elko nya yang seperti ini ya ini Rubicon kalau kita pakai Rubicon ini lebih murah ini Rp26.000 per bijinya Rubicon Rp10.100 volt ini lebih murah Rp26.000 ada yang lebih murah lagi Rp20.000 nah ini lho yang ini ini beda ya ini sama ini beda sama-sama Rubicon tapi beda lho lebih bagus yang ini lebih bagus yang usr ya di sini ada tulisan usr ya nah ini ini lebih bagus daripada yang ini kalau yang ini Rubicon UDR 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 uang tik-tik-tik kalau ini tok-tok-tok disini dari sini aja udah kelihatan ini kemungkinan besar isinya asfal lem ya lem kayak asfal gitu modelnya oke lor itu tadi sekilas aja ya perbandingan untuk elko yang rubicon jadi bisa lebih murah lagi kalau pakai bsu-nya rubicon oke lor saya kira cukup untuk review power kelas ruman murah meriah ini sudah bisa untuk angkat speaker kalau 15 in tipe ACR 15600 per channelnya satu speaker aja lor kalau untuk 12 in tipe ACR 1230 bisa 2 speaker plus twitter per channelnya oke jadi 2 channel kalau 12 in bisa angkat 4 speaker plus twitter tapi yang buatnya yang kecil ya lor ya sekelas ACR 1230 oke saya kira cukup sekian dulu review power kelas rumahan ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi perakit ya pemula yang mau merakit kumpul-kumpul uang dulu jadi ya bisa menyicil lah kalau mau merakit sendiri oke lor terima kasih selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati